Intro Oke, selamat sore pembaca kumparan Bertemu lagi dengan gue, Rosy, dari Kumparan Bola Dan kali ini kita bakal ngebahas soal apalagi gitu Kalau bukan final liga champions, ada Spurs sama Liverpool Akhir pekan ini Dan seperti yang kita tahu, buat Spurs ini final liga champions pertama Sementara buat Liverpool, gue lupa udah keberapa Tapi yang jelas kalau mereka menang Saking udah banyak yang mereka paling banyak di Liga Inggris gitu Dan kalau misalnya mereka menang lagi akhir pekan ini Gelar juarannya jadi enam gitu kan Bersama gue udah ada Billy Halo Sedikit cerita buat Billy ini Kalau di Kumparan Bola kerjaannya nulis Pratinjau Jadi kalau yang kalian baca itu di media-media prediksi Nah kami bilangnya Pratinjau Dan buat kami Billy ini udah kayak Cenayang Jadi kita tanya-tanya dia soal pertandingan kali ini Oke Bill, menurut kamu antara Spurs atau Liverpool Mana yang paling berpeluang untuk jadi juara akhir pekan ini? Ini pertanyaan bahasa-bahasa dulu Kalau pengennya ya, pengennya saya sih Spurs Karena Liverpool ya ngapain juara sih gitu loh Menurut gue biarlah besar dengan sejarahnya Tapi salah sisi nggak bisa dimungkiri bahwa Liverpool itu jago Luar biasa jago gitu Ya kedalaman squad Terus ya Barcelona aja mereka pukul 4-0 gitu loh Ya itu sih Kalau berdasarkan intuisi Saya pikir Spurs Tapi kalau logika Aduh Liverpool kayaknya deh Oh gitu Oke gini Gue ngeliat bahwa squad Liverpool musim ini Jauh lebih compact Lebih dalam ketimbang musim lalu Lebih beragam Bahkan seorang di Vogue Origi aja bisa muncul gitu Jadi bintang Misalkan Di final kali ini Mohamed Salah gagal bersinar lagi kayak final musim kemarin gitu Kira-kira siapa sih yang bisa jadi penggantinya dia gitu Buat jadi opsi di lini depan Kalau di Vogue Origi jelas Dia udah membuktiin kemarin kan waktu lah Waktu lawan Barcelona juga Dia bisa jadi game changer Sama Gigi Wijnaldum Bedanya jelas Untuk final kemarin sama sekarang jelas berbeda Karena di final kemarin saat salah sitriah mereka nggak punya opsi sama sekali Itu masukkan lalana kalau nggak salah Beda tipe ya Beda tipe Lebih gagal adang Nah untuk sekarang ini mereka masih punya Origi Dan Gue pikir Staritz juga bisa Dan jangan lupa Firmino itu Fit Fit udah bisa Mereka dia cuma main 11 menit Di dua lag itu Nah Firmino ini Dalam dua pertandingan lawan Spurs Dia selalu ngegoolein Itu bisa jadi Menurut saya Momo yang paling bahaya itu Sudah di Firmino Ketimbang salah dan mane ya Oke Kalau sekarang kita mundur ke lini tengahnya Liverpool gitu Karena Nabi kita oke lah nggak bisa main Menurut kamu Trio yang paling pas ketika menghadapi Spurs Yang kita tahu lini tengahnya bisa berubah-ubah Kadang-kadang main tiga gelandang Kadang-kadang empat gelandang Diamond gitu Nah ini yang paling cocok buat lini tengahnya Liverpool siapa nih? Lini tengahnya Liverpool jelas pertama Mijnaldum Kedua Hendo Henderson oke Karena kita nggak bisa Mungkin Fabinho lebih Lebih balance Lebih kuat buat menyeimbangkan antara Bertahan sama menyerang Tapi yang paling penting disini Selain Gigi Selain si Hendo Mijnaldum Itu jelas peran dari Henderson Itu penting karena pertama dia distributor bola Oke masalah pertandingan nggak begitu bagus Tapi itu bisa di backup sama Fabinho Tapi untuk distribusi bola Hendo itu juara Dia bisa Umpan crossing Dia bisa distribusi dari tengah Itu yang dibutuhkan untuk Mendobrak Back four Spurs yang notat ini Full backnya itu sering overlap Iya naik depan gitu ya Itu yang digunakan Oke Kita menarik ke Bas Henderson nih sebetulnya Banyak yang bilang dia biasa aja Cuman Entah bagaimana klub ini selalu mempercayai dia gitu Dan pada akhirnya itu terjustifikasi Ketika menghadapi Barcelona Itu bagus banget menurut saya Henderson mainnya Menurut kamu apa sih Menjadi point plusnya si Henderson ini? Point plusnya Apa ya Mungkin karena dia Punya Bandkapnya di tangannya Oke Di lengannya Terus kupikir juga Satu pemain Inggris juga Yang reguler ya Selain Trent dan Joe Gomez Ya ini Ini lebih ke peran-perannya Yang lumayan Komplit 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 Untuk di Sebagai gelandang Pertama dia Menyeimbangkan dengan cara Distribusi bola Dan ya Yang tadi Yang tadi aku bilang Bertahan Gak begitu bagus Cuma distribusi bola Dan itu Paling penting dalam skema Gegean Gegean passing juga Itu salah satunya Distribusi bola itu ya Distribusi bola Oke Sekarang kita Oke Beralih ke Spurs nih Ada semacam Apa ya Sekelumit masalah lah Datang-datang kutip Harry Kane balik Nah apakah dengan baliknya Harry Kane ini Bakal main dia jadi Ujung tombak lagi Atau Pochettino Mau ngelanjutin pakai Lucas Moura Dan Sajung ini nih di depan Sebaiknya bagaimana tuh Ini dilemati sih mas Soalnya Pertama Kane itu Masih top score Walaupun dia citeria Kalau gak salah Dia udah gak main Tiga minggu Waktu pas lawan Siti apa ya Lupa Terus Dia tuh posisinya sekarang Masih-masih top scorer Dengan 24 goal Dilintas ajang Nah sedangkan Son tuh Entah-entah Saya lupa mungkin 21 atau belasan Kalau Kane main Kalau Kane main Padahal Pahlawan Pahlawan Spurs Di Perempat final Sama semifinal Itu justru bukan Kane Yang lawan Siti Itu Son Son Heung Min Yang kedua Lucas Moura Lawan Ayaks Itu luar-luar Luar biasa Cair Cair Lini Lini Limpanya Gitu Kalau Keuntungannya apa sih Kalau misalnya Lucas Moura Yang main Ketimbang Harry Kane Apakah Karena jadi Gak ada target man Atau apa Ada plus minusnya Mas Gak ada target man Berarti serangannya Jadi Tidak terpusat Satu Kalau Kalau Pakai target man Nanti bakal Bakal Latihan lawan Bakal semakin mudah Untuk Memotongnya Tapi kalau Dari konteksnya Moura Sama Son Yang paling penting Adalah serangan balik Karena Pagian pressing Itu salah satu Hal yang Paling Apa ya Paling Bikin mereka Lemah Paling rawan Adalah Dari serangan balik Dan Setelah Lawan-lawan Ayaks Atau Lawan Waktu Lawan Liverpool Pertemuan terakhir Itu Goal-nya Moura Itu dari Skema serangan balik Itu dari Tendangan mati Tendangan Tendangan Skema bola mati Yang Counter attack-nya Kane Ke Trippier Trippier ke Erickson Erickson Lalu ke Moura Baru goal Apakah Jadi Skema serupa Nanti di final lagi Itu Kemungkinan bisa diterapkan Begitu ya Kemungkinan besar Bisa Oke Ini Menarik Sebenarnya Kalau Bahas Taktiknya Pochettino Gue ngeliat Bagaimana Kadang-kadang Dia juga Menyesuaikan Sama lawan Jadi Kadang-kadang Gak saklek 4-3-3 4-2-3-1 Kadang-kadang Malah 3-5-2 4-4-2 Berlian Nah Buat lawan Liverpool Yang paling cocok Formasinya yang mana Si Spurs ini Apakah 3 back 4 back Mungkin 3 back Si Gue pikir 3 back 3 back Paling aman Karena Tetap bisa Menjaga Keseimbangan Dari Full back Tapi ya Itu juga Karena Davino Sanchez Sudah mulai Mulih Tapi Gue pikir 4 back Juga gak ada Salahnya kok Dengan Pake Tobi Sama Pertongan Kanan kirinya Trippier Dan Rose Trippier Sama Rose Itu justru Apa ya Bisa gak Mereka Pushing full back Biar mungkin Full back Liverpool Gak terlalu Naik juga Alexander Arnold Bisa Seperti itu Bisa juga Malah sebaliknya Yang di Bersin Jadi Sebenernya Potensi serunya Ada ya Pertandingan ini Kalau misalnya Lihat bagaimana Kedua tim Punya karakter Offensif Dan Dua full back Sama-sama Agresif Dan Tinggal ngeliat Siapa yang paling jeli Memanfaatkan Sisi sayap Ini Kalau ngomongin full back Jelas Liverpool Itu Alexander Arnold 12 asis Terbanyak Sejarah Premier League Betul Di total Sama Robert Itu sekitar 28 Asis Diselintas Sama Liga Champions Sementara Rose Sama Trippier Itu cuma 8 Atau 6 Di total Jauh-jauh sekali Oke Oke Kalau misalnya Ada gak Di sisi sports Selain Mungkin Mora Mungkin Ericsson Bisa jadi kreator Atau gimana Menurut kamu Ericsson Pasti Beberapa kreator Yang menarik Ali Ali Karena Karena Waktu melawan Ajax Itu mainnya Bagus Bagus Dia Lebih bergerak 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 Dinamis Dan Jadi reflektor Ini Yang paling penting Dua gol Mora Itu lahir Dari Dari skema Yang hampir sama Dengan Ali Ali cuma sekali sentuh Alisikator Tapi ya Sekali lagi Tambah Yang penting Ini adalah Sissoko Ini gak kalah penting Oke Kenapa Sissoko penting Pertama Sissoko Satu-satunya Gelendang Box to box Yang paling Yang paling Yang paling Kompeten Ketimbang Wanyama Cuman Cenderung Defensif Atau Ali Yang memang Gak begitu Defensif Dan Rerikson Nah Sissoko Ini penting Untuk Bagaimana Bisa Menyerang Untuk Kemudian Transisi Kebertahan Dari serangan Liverpool Oke Jadi kita Lihat Mungkin Kuncinya Selain Di Si Pertarungan Di Lini Tengah Siapa Yang bisa Mengalihkan Ball Oke Terakhir Ada Prediksi skor Gak Misalnya Gitu Ini paling Berat Sebenernya Prediksi skor Bakal Telak Atau Bakal Tipis Gak Usah Angka Dek Aku Pikir Aku 21 Tipis Kalau Enggak Sepulis Ya Liverpool Mungkin Lebih 21 Oke Sekian Pembahasan Kami Kita cek Bagaimana Prediksinya Billy Berjalan Di pertandingan Besok Ingat Minggu Dini Hari Jam 2 Waktu Indonesia Barat Sekian Jangan lupa Dengarkan Podcast kami Cerita Kumparan Di Youtube Maupun Spotify Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa